Bapak Ibu luar biasa Tunggu perekamannya dimulai ya Bapak Ibu Kalau udah merah, oke udah Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua Lumayan banyak sih hari ini Materi keberikutnya Nah ini, ini materi presentasi interaktif Bapak Ibu Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu ingin lihat Tadi saya udah share belum ya Tentang kun yang kuisis super dan basic Jadi lupa saya Bentar, saya lihat dulu materinya Bapak Ibu Permainan udah menyelenggarakan game kan Udah fitur koleksi udah Kuis secara paralel tadi udah Mencoba fitur presentasi interaktif Oke, mengenal perbedaan fitur basic dan super Wah, ini yang belum ya Membuat soal dari Excel kemarin udah Pembaca otomatis read aloud sudah Membuat meme sudah integrasi Google Classroom udah Pengenalan presentasi interaktif Nah, ini dia Oke, kita masuk pengenalan presentasi interaktif Nah, ini yang mau kita pelajarin Nah, apa itu presentasi interaktif? Bapak Ibu tahulah Namanya interaktif berarti dia bukan PR Interaktif berarti kita berinteraksi dengan siswa Jadi mungkin Bapak Ibu mengajar di kelasnya Tapi share materinya bisa lewat Google Classroom Lewat presentasi interaktif Suruh siswa gabung Bapak Ibu tinggal menjelaskan Nah, juga bisa ngirim soal Jadi interaktif langsung sambil menjelaskan Seperti saya waktu pertama kali ya Bapak Ibu Sambil menjelaskan Ngasih pertanyaan ke Bapak Ibu Nah, disitu kita bisa tahu tuh Siapa siswa kita yang betul-betul interaktif Nah, di masa BDR ini cocok banget Bapak Ibu Bapak Ibu yang suka Zoom, suka Google Meet, suka Teams Atau pakai Webex Nah, bagus nih pakai yang interaktif Sambil ditunjukkan ke siswa layarnya Siapa nih siswa yang sudah menjawab Si ini belum menjawab Berarti ketiduran Nah, itu presentasi interaktif Jadi, presentasi interaktif itu Satu fitur yang keren untuk mengajar Ya, jelas ya Yang presentasi interaktif juga bukan hanya dimiliki kuisis Microsoft juga punya presentasi interaktif Saya kira Google juga punya ya Kemarin saya diajari presentasi interaktif Kalau pakai Microsoft 365 Pakai stream Sama apa, koordinator Jadi, semakin banyak pengetahuannya Bapak Ibu Oke, kita lanjut Presentasi interaktif Nah, ini nih mulainya Saya praktek aja langsung ya Daripada PowerPoint Kita masuk di Quizku Ah, bukan Kita masuk di buat Ini, sorry Nah, kita ambil yang Pelajaran Ini ya Kita ambil yang pelajaran Nah, ini Plak Nanti kalau Bapak Ibu mau ini bisa lihat petunjuknya nih Ada di sini Saya udah screenshot Screenshot kan Sebagian juga saya coba Lihat punya teman Dicocokkan Nah, Bapak Ibu Buatnya di sini nih Presentasi interaktif Bagaimana cara buatnya? Kita coba Presentasi latihan Interaktif Latihan Nah, seperti ini Materinya kelas berapa? Bapak Ibu silahkan pilih Pelajarannya apa? Matematika, Bahasa Inggris, dan sebagainya Karena ini saya nggak tahu materi apa ini Saya ambil aja Others Atau lain-lainnya Kemudian kita klik selanjutnya Nah, seperti ini Bapak Ibu Inilah tampilannya Presentasi interaktif Nah, Bapak Ibu di sini Sekaligus ya Saya sekaligus membahas tentang Perbedaan fitur-fitur basic ya Nah, fitur-fitur basic Akun kuisis basic Dengan akun super Itu bedanya cuma di sini Bapak Ibu Ada empat saja perbedaannya Apa itu? Mari kita coba Sambil kita jalan presentasi interaktifnya Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa milih gambarnya Bapak Ibu Saya misalnya ya Mau ngambil Materi Apa ya? Mata pelajaran apa sih? Nah, ini aja Bumi dan antariksa Pelajaran apa ini? Saya nggak tahu Pokoknya saya mau ngambil gambarnya gitu Nah Seperti ini ya Bapak Ibu Dimana yang keren ya? Bumi dan antariksa Semuanya keren Ini aja Kita coba save Karena nggak bisa copy link kayaknya ya Coba dulu Saya coba copy link ya Siapa tahu bisa Bapak Ibu Saya orangnya suka coba-coba Bisa nggak ya? Kalau kita langsung Kalau kita langsung Karena ada hal-hal yang Kadang kita belum coba Oh, kayaknya nggak bisa Di sini nggak ada masukan link Jadi kita hanya boleh Nge-upload image Nah Kalau Bapak Ibu Nge-upload image Itu bisa klik ini Upload image Atau boleh juga Ngambilnya di sini nih Gambar Nah, kalau mau gambarnya Dari kuisis aja Nah, kuisis juga punya default Tema gitu Gambar Nah, ini Yang kuning boleh Ini antariksa Nah, ini aja Bapak Ibu Kalau ngambil tema Sorry Ngambil gambar defaultnya Kuisis Ya, seperti ini Silahkan pilih Ini kayaknya banyak mapel ini Mapel pelajaran komputer Pelajaran apa gitu Menyanyi Seni budaya Apa sih Gitu Kita ambil ini aja Judulnya antariksa Nah Kalau misalnya Bapak Ibu Mau nge-upload gambar Ya, kita klik ini aja Yang bawah nih Saya tidak mau gambar ini Ah, nggak bagus Nah, Bapak Ibu klik Ini Kemudian tanda tambah ini Di gambar Nah, kita diarahkan tadi itu Ke desktop Nah, tadi saya kan Tidak punya gambar Nah, saya mau coba ambil ini Apa bisa nggak Ini panjang Sementara dia Nah, dia modelnya kayak gini Dia tidak persegi ya Modelnya kayak gini nih Nah, kita ada pilihan Bapak Ibu Untuk gambar ini Kita ada tiga pilihan Kita mau paskan gambar Seperti yang ini Yang sudah ada Kita mau dia Seperti ini Penuh semua layarnya Atau kita mau dia meregang Nah, seperti ini Semuanya terambil Tapi dia diperkecil Pilihan ada sama Bapak Ibu Silahkan Saya ambil ini aja Saya nggak suka yang Kayak kepepet gitu Nah, selanjutnya Bapak Ibu Sudah ada gambar Kita mau bikin judulnya nih Ini ya Bapak Ibu bikin materi Langsung aja di kuisis Disini misalnya Kita bikin Bumi dan Antariksa Wah Keren ini materinya Nah, ini Bapak Ibu bisa ngatur Bisa mau kasih huruf miring Boleh Bisa mau ngasih Garis bawah Juga boleh Ganti warnanya Juga boleh Bagusnya merah ya Karena dia hitam Nah, kayak gini Tuh Tapi nggak bagus miring Miring kepala saya Ikut jadi miring Gini aja Nggak usah pakai underline Nah, Bapak Ibu mau perbesar Tulisannya boleh Perkecil boleh Ini ada Nih Ini kalau di Perkecil Perbesar Oke Selanjutnya Kalau mau matematika Nah, ini pilih deh Yang kemarin tuh Bapak Ibu udah coba juga tuh Kayaknya Nah, selanjutnya Ini untuk yang judulnya Nah, untuk yang Tekstnya disini Bapak Ibu bisa ketik Klik aja disini ya Langsung Nah, disini Bapak Ibu bisa Ayo Belajar Nah Atau ada penjelasan lain Tentang Bumi Antareksa Yang dideskripsikan Silahkan Bapak Ibu Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu bisa Ngatur Oke, selanjutnya Nah, ini Bapak Ibu Ini ada fitur-fitur di atas nih Bisa diubah huruf-hurufnya Jadi, kalau Bapak Ibu mau Sorry Disini ya Bukan disitu Ngeditnya Saya ngeditnya tadi disitu Ini Bapak Ibu bisa Klik fontnya Ganti-ganti font ini Nah, tapi satu Bapak Ibu Yang membedakan akun super Dan akun basic Pertama Akun basic itu terbatas fontnya Kalau akun super Ya, lumayan nih Ini yang tersedia nih Kalau akun basic Kayaknya cuma satu Gak bisa ubah-ubah huruf Kayaknya dia Saya udah lama Sudah ini juga Gak pake akun basic Nah, saya mau pake ini misalnya Atau Mau pake yang kayak gini Berubah gak? Belum Ini pake internet Eh, internet Paket data Nah, udah berubah tuh Oke Ya, kemudian Bapak Ibu mau hurufnya Mau dia Besar Kecil Nah, Bapak Ibu silahkan nih Kecil Mau tengah Mau small Mau smallest Kecil sekali Mau yang larga Terserah Bapak Ibu lah Silahkan atur Nah, yang kedua Bapak Ibu Kalau ini kayaknya di akun basic ada ya Yang kedua yang tidak dimiliki Akun basic itu adalah Ini, tema Nah, tema ini hanya ada di akun super Nah, Bapak Ibu mau ganti misalnya ya Dasarnya Nah, ini bisa kita ganti nih Uh, banyak Ini, bumi dan antariksa Kita terapkan Nah, cantiknya kayak begini Dia bergerak Bapak Ibu Dia kayak animasi nih Nah, ini hanya ada di akun super Biru aja ya Biru aja ya Pemidanan antariksa kan biru Nah, ini bergerak-bergerak dia Kayak tiga dimensi begitu Bapak Ibu Oke, udah selesai Untuk fitur-fiturnya Saya kira cukup Udah selesai Nah, sekarang kita lanjut Tambahkan slide Nah, disini ada pilihan dua Ini tadi cuman judul ya Bapak Ibu Bapak Ibu mau buat presentasi file materi ke siswa Bapak Ibu bisa nge-import Jadi, kalau Bapak Ibu sudah punya Apa namanya, file disimpan Nah, Bapak Ibu bisa import itu menjadi slide langsung Atau Bapak Ibu juga bisa bikin sendiri Nah, ini kalau yang biru ungu ini Bapak Ibu bikin sendiri Gini Tambahkan slide Nah, ketika kita klik Disini ada pilihan Bapak Ibu mau Slide-nya itu berupa pertanyaan Nah, boleh itu Kita bikin pertanyaan ke siswa Dia kayaknya Ini aja Banyak jawaban Nah, kita bikin dia dalam bentuk pertanyaan Bapak Ibu Nah, boleh Bapak Ibu Sudah pelajari ini pasti Karena sudah buat soal Nah, silakan Bapak Ibu ketik disini Pertanyaannya Apakah kamu Apa yang dimaksud dengan antariksa menurut kamu Nah, boleh itu pertanyaan Jadi, siswa itu asik Apa yang antariksa Ah, jawab ah sama Ibu Guru Nah, nanti tampilannya Seperti saya kemarin Bapak Ibu Ketika saya bilang Bapak Ibu silakan ketikan pertanyaannya Saya baca dari sini Nah, seperti itu siswanya Jadi, Bapak Ibu bisa sebut Kalau siswa itu sudah mengirim Nah, si Budi Pintar Jawabannya bagus Sambil diperlihatkan itu jawabannya ke siswa Jadi, siswa bilang Wah, jawaban saya tampil di layarnya Ibu Guru Dilihat teman-teman semua Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu nanti bisa praktekan Ini akan jadi tugasnya Disini ketikan Bagus pertanyaan Saya tidak pandai membuat pertanyaan Bapak Ibu Menurut kamu Apa yang dimaksud dengan antariksa? Nah, ini pertanyaan lucu-lucu yang saya buat ya Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar Bisa pilih jawaban Bisa Ini tadi yang saya pilih jawaban atau apa ya Ya, saya pilih open-ended deh Nah, kayak gini Nanti mereka silakan memilih Kalau mau masukkan gambar boleh Nah, fitur kedua Tadi fitur satu ya Yang tidak dimiliki sambil jalan ya Bapak Ibu Perbedaan akun basic dan akun super Akun basic tadi tidak memiliki font Tidak memiliki variasi font Kalau kita gunakan presentasi Kedua Dia tidak bisa digunakan temanya Jadi dia hanya hitam doang gitu Kayak tadi Kemudian yang ketiga Dia tidak bisa masukkan video Dan yang keempat Dia tidak bisa memasukkan audio Yang kelima Ketika kita setting Kita tidak bisa memberikan siswa Unlimited time Nah, itu Lima Hanya lima itu yang dimiliki oleh akun basic Tapi itu juga yang super-super wah Karena video itu penting Kalau kita mau presentasi Kirimkan siswa jadi PR Ada video dia tonton Nah, tentunya kita harus pakai akun super Nah, selanjutnya Ini Bapak Ibu bisa memasukkan video Kalau mau ya Jadi saya coba Karena akun saya akun super Saya coba masukkan video Bapak Ibu Saya tinggal Bisa drag enggak ya Tempel Masukkan atau Bisa drag enggak Saya coba dulu ya Bapak Ibu Coba cari video yang pendek-pendek Ada enggak ya Bisa ya video Video Eh, ini ada video Tapi inilah panjang Sampai tahu panjang Coba Cek dulu ya Video apa sih ini Wah, ini pendek Ini pendek nih Video nih Tapi pendek Saya coba drag Langsung disini Nah, ternyata dia Enggak bisa kebuka Dia harus Unggah video Oh, iya nih Don't have a link Enggak ada link Untuk unggah video Dia minta link Link YouTube Nah, jadi kalau saya Punya video Solusinya bagaimana Sorry Kalau punya video Solusinya gimana Berarti masukkan dulu di YouTube ya Ntar, saya coba lagi Nah, ini Masukkan atau tempel tautan Ke video YouTube Di sini link Jadi kalau Ada kayak video Bapak Ibu mau ambil Ambil satu video Masukkan linknya Saya coba ya Ini Ngambil linknya ini deh Getser ada link Coba ngambil linknya Salah satu YouTube Kalau ngambil link kan Bapak Ibu tahu ya Nah, seperti ini Ini bisa nih Kalau drag-drag Enggak bisa Jadi solusinya Bapak Ibu ngambil dulu Videonya Bapak Ibu Di desktop Kalau ada Bawa ke YouTube Nanti link YouTube-nya yang diambil Gitu Nah, oke Udah selesai Lagi nge-upload Jadi, seperti ini Bapak Ibu Boleh pakai Kasih dulu siswa Jadi, siswa itu Diberikan dulu Apa Diberikan dulu Apa sih Kalau kita mengajar Namanya itu Dikasih dulu Pancingan gitu Dikasih Dikasih Aduh, apa ya Namanya kita biasa Di RPP itu Kok saya lupa ya Jadi, ada Pemanasan dulu Siswa untuk membawa Siswa itu Masuk ke materi kita Apa sih namanya Bapak Ibu Berendek Soami Stimulus Stimulus Oke, selanjutnya Kita boleh tambah Slide lagi Kita tambah slide Nah, boleh Import ya Bapak Ibu Ini Import slide Jadi, kalau Bapak Ibu Ada slide-nya Saya mau buat Dua slide saja Slide berikutnya Saya mau ngambil Saya udah buat Di PowerPoint Saya mau kasih masuk Di sini Gampang Jadi, Bapak Ibu Mengefisienkan waktu Eh, bukan Yang efisien waktu sih Efisien paket Gitu Bapak Ibu Buat dulu di PowerPoint Biasa Setelah itu Bapak Ibu Import masuk ke sini Nah, tetapi Kecuali Kalau Bapak Ibu Mau kombinasi Gitu Mau kombinasi Berupa pertanyaan Berbentuk open-ended Ya, pertanyaan Urayan Dengan Video Kalau Bapak Ibu Punya akun super Video Nah, itu baru bisa Bapak Ibu Untuk videonya Bapak Ibu Masukkan buat manual Nanti kalau untuk Materi-materi Berbentuk PowerPoint-nya Yang sudah Bapak Ibu Buat Nanti tinggal Ini nih Import slide Gitu Jadi bisa Kalau Bapak Ibu Mau buat disini Semuanya Juga slide-nya Boleh Tinggal tambah aja Nih Gunakan semua ini Jadi boleh bikin Slide baru lagi Gini Ini ada media video Nih Bapak Ibu Boleh pakai template-nya Yang disiapkan Bapak Ibu Ini template yang disiapkan Oleh Quizzes nih Bisa clip audio Bisa media Dengan teks Bisa Media dengan Apa nih Bisa gambar aja Gitu Jadi ini template-template Yang disiapkan oleh PowerPoint Kalau kita klik ini Templatenya kayak begini Bapak Ibu tinggal Ngetik-ngetik Disini nih Gitu Gak perlu saya contohkan ya Nanti Bapak Ibu Utak-atik-utak-atik deh Ini fungsi-fungsinya Di samping ini ada semua Untuk garis bawah Untuk huruf besar Huruf-huruf kecil Kasih Underline Ubah-ubah warna Silahkan Nah selanjutnya Jadi seperti itu Kalau udah selesai Kita klik terbitkan Jangan lupa Bapak Ibu terbitkan Jangan langsung keluar Terhapus semua itu nanti Yang sudah Bapak Ibu buat Jadi terbitkan dulu Terbitkan itu bukan berarti Bahwa dibagi Gak diterbitkan Supaya dia tersimpan Di library-nya Bapak Ibu Perpustakaannya Jadi next time Next time Lain kali Hari berikutnya Maksudnya Kalau Bapak Ibu mau edit Saya mau ganti deh Tampilan saya kayaknya kemarin Salah itu slide 2 Nah bisa kita edit kembali Gitu Jadi seperti itu Bapak Ibu Nah sekarang saya mau mencontohkan Kalau Bapak Ibu mau ngambil Dari Powerpoint Satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu Bahwa Materi ini Eh materi ini Slide ini itu gak bisa Kalau langsung dari PowerPoint Nah caranya Bapak Ibu Boleh ngambil dari Canva Boleh Bapak Ibu mau ngambil dari PowerPoint PPT juga boleh Jadi dari Canva Bapak Ibu Apa saya buat di Canva Bawa di Bawa di Ini boleh enggak Bu Indah Wah boleh Bapak Ibu misalnya punya slide di Canva Saya kasih contoh ya Saya buat materi ini di Canva Bapak Ibu Ini contoh dulu Karena ini masuk materi kita Saya buat PowerPointnya semua di Canva Saya enggak buat di PowerPoint PPT gitu Enggak Saya buat di Canva Nih Ini materi-materi yang saya buat Ini ada sampai Berapa halaman gitu Nah ini Nah kayak dari sini Kemudian saya mau masukkan di Quizzes Nah ini jadi materi saya Ini PowerPointnya Jadi dari Canva Saya buatnya semua Kurang lebih Tadinya 9 Eh tadinya 100 120 halaman Tapi saya bagi 2 Karena berat kayaknya Makanya saya bagi 2 tadi Materi ketiga dan materi keempat Ini saya pisah Nah ini Ini buatnya di Canva Nah kalau seperti ini Bapak Ibu Ini Bapak Ibu download dulu Ke PDF Kalau Bapak Ibu yang suka Canva ya Kayak saya Saya suka bermain-main di Canva Poster My World Di Crello Di Ya seperti itu Bapak Ibu Dan teman-temannya Kayak Pixabay Pinterest dan sebagainya Sekali lagi Saya dimotivasi oleh koordinator Untuk banyak mengutak-ngatik ini Biar bisa bikin-bikin Flyer Seperti flyer yang Bapak Ibu lihat Yang saya buat kemarin gitu ya Jadi flyer saya Untuk kegiatan ini Nah Bapak Ibu disini downloadnya Klik disini Kemudian ambil PDF nih Ini kan Bapak Ibu di Canva itu Sangat keren sekali itu Makanya kenapa orang Banyak pakai Canva Tapi saya lagi enggak bicara Canva saat ini Oke Seperti ini Kita ambil PDF Nah disini juga Bapak Ibu bisa Misalnya Bapak Ibu mau Ngambil Saya enggak mau ngambil semua slide Saya mau ngambil slide tertentu aja Nah ambil disini Pilih Slide-nya saya mau print Slide ini Slide ini Slide ini Dan seterusnya Nah itu boleh Mau semuanya juga boleh Canva bisa Ini Canva bisa Apa sih namanya Bisa ini ya Saya ambil 6 halaman aja Bapak Ibu Soalnya kalau saya ambil semuanya Nanti agak lama Ini cuma contoh Nah ini udah terdownload PDF Dari sini kita bisa langsung Langsung ambil Masukan ke quizis Gitu Ini ya Bentar lagi proses Nah udah Udah terdownload nih Sempurna Nah dari sini Saya mau ngambil nih Mau import Gitu Saya klik ini yang bawah nih Nging import Klik Nah ini minta PDF Saya bisa drag nih Saya tarik Ini tadi yang terdownload ya Quizis materi ya Ini Saya masukkan di sini Nah udah Ada 6 slide tadi Jadi powerpoint saya nih Saya mau kasih siswa Udah selesai Saya import Nah lagi proses Cepat tuh Karena sedikit slide-nya Nah ini udah menjadi Ini gak nyambung ya Satunya antar Riksa Satunya Tapi gak apa-apa Ini hanya contoh Bapak Ibu Nah ini udah ada di slide saya nih Bapak Ibu Nah powerpoint juga Seperti itu Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Kalau punya powerpoint biasa Di Convert dulu Menjadi PDF Nanti udah jadi PDF Tinggal tarik gitu Nah disini bisa tambah Saya misalnya Mengambil powerpoint ya Sini saya klik Nah ini ada kan powerpoint Nah Kalau Bapak Ibu klik Jadi bisa ngambil dari Google slide Bapak Ibu yang suka Main Google slide Bergoogle Ria Silahkan Bikinnya di Google slide Jadi boleh ngambil nih Dari Google slide Boleh dari powerpoint Tapi coba kita cek Kalau saya ngambil dari Google slide Dia kasih contoh nih Caranya seperti ini Ngubahnya Nah ada petunjuk Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu gak bisa langsung Memasukkan Google slide Tapi dikasih petunjuk Lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Udah Dalam bentuk PDF Selesai Baru Bapak Ibu bisa import Nah powerpoint juga kayak gitu Tuh dikasih contohnya Ini ya Nih powerpoint Dari powerpoint Cari save us Pilih PDF Convert Baru di import Nah jadi seperti itu Bapak Ibu Gampang kan Gampang lah Gak ada yang susah Orang Bapak Ibu Nya hebat semua ya Nah oke udah selesai Nah udah selesai Sekarang saya mau coba Tunjukkan ke Bapak Ibu Powerpoint Ada gak ya powerpoint saya ya Ini hanya contoh Nah ini Oh tapi ini banyak banget nih Convert TPPT Apa sih ini Materi apa ya Powerpoint juga Wah ini materi yang kemarin Bapak Ibu Yang saya bagikan ke Bapak Ibu kayaknya nih ya Materi pertama Terus Yang mana ya powerpoint yang Wah banyak semua Materi-materi semua Oh saya gak punya powerpoint Bapak Ibu Gak ada powerpoint Yang banyak Yang banyak Ini Apa Gak ada sih powerpoint saya Ini aja tadi ya Tapi lama nih Kalau saya contohkan Nah Oh enggak Saya cuma mau contohkan aja Ininya Ngubah-ngubahnya Nah ini Ini saya coba buka saja Gak apa-apa Cuma contoh Jadi ini powerpointnya Bapak Ibu ya Anggap ini powerpointnya Bapak Ibu Nah ini kan tidak bisa langsung kita Kita masukkan di Ini tadi ya Di slide-nya Quizzes Nah Bapak Ibu klik disini nih Yang dicontohkan file Kemudian Bapak Ibu save as Kemudian Bapak Ibu tentukan Nyimpennya dimana Kalau misalnya nyimpennya di download Nah disini Silahkan ubah namanya Hmm Latihan lagi Tuh misalnya ya Kita save Nah udah Dia tersep itu dalam bentuk PDF Kita ceknya Tadi kan saya nyimpennya di Download Powerpoint Powerpoint Tersepnya powerpoint tadi tuh Oh gitu ya Salah lihat Sorry pak Tipe filenya belum diganti Oh gitu Berarti salah lihat saya Oke Nyimpennya di browse ya Bapak Ibu Ulang lagi nih Terima kasih pak Terima kasih pak Koordinator Latihan lagi Sorry ya Saya lupa Ubah save Extensinya Nah disini Bapak Ibu Kita klik dulu Cari PDF Oh ini tadi saya lupa ya Oke ini udah PDF ya Nah ketika saya save Berarti banyak banget Powerpointnya saya pak Tadi udah saya save satu Nah ini lagi convert Nah udah selesai Berarti saya udah bisa Tadi saya simpannya Di download kan Benar ya Nah ini sudah ada Latihan lagi Nah seperti ini Bapak Ibu Selanjutnya ya Bapak Ibu tarik aja Kesini nih Kesini Lepas Nah itu sudah masuk Semua tuh Powerpointnya Oke Tapi saya batalkan ya Udah berat ini Ini hanya saya kasih contoh aja Begini caranya Kalau udah berhasil Nanti klik disini Import Nah ini banyak banget Berapa halaman ini Nah sambil dia Kita nunggu dia ini Kita lanjut ke Materi tadi Eh udah ini ya Nah sampai sini tadi Ini udah Ini sudah Presentasi interaktif Untuk jenis font Sudah ya Kemudian jenis slide Tadi ada Sudah kita pelajari Ada slide text Ada slide media video Juga sudah Kemudian Pertanyaan interaktif Juga tadi sudah ya Nah ini udah semua Upload gambar dari Personal computer Atau internet Nah ini udah kita pelajari kemarin Biar tidak redundant Caranya tadi Ngambil di internet Save us Ya Atau Ambil linknya Masukkan ke dalam Gitu Jadi ngambil link saja Kalau dari internet Kalau dari Desktop Di drag and drop aja Saya yakin Bapak ibu hebat Ini semuanya Nah selanjutnya Upload gambar Ini juga sudah Ini Mengkonversi Quiz interaktif Menjadi presentasi Nah ini lagi nih Yang perlu kita pelajari Oke ini udah selesai Tinggal diimpor Saya impor enggak ya Tapi banyak banget Jadi berat-berat Nah ini apa-apa Nanti dihapus lah Oke sambil kita nungguin Dia lagi ngeimport Nah ini Langkah-langkah Mengubah quiz interaktif Bapak ibu Menjadi presentasi Pertama Bapak ibu bisa pilih Quiz interaktifnya Yang ingin diubah Nah nanti Klik edit Nah ini ada petunjuknya Bapak ibu Disini saya udah lengkapi semua Kap-kap-kap gitu Jadi nanti bisa Bapak ibu Pelajari lagi Selebihnya bisa di eksplor lagi Saya yakin Bapak ibu yang sering bertanya Itu karena belum mencoba Ini dimana ininya Dimana ininya Kalau sering-sering Bapak ibu latihan Bapak akan Apa ya Kalau orang bilang lagi belajar Tuan anak-anak Akan inquiry Akan discovery sendiri Akan menemukan sendiri Jawabannya Makanya biasa ada yang Mau apri Bu indah ini gimana Mungkin karena saya terlambat baca Tiba-tiba dia WA lagi Alhamdulillah sudah ketemu Nah Dia kan discovery sendiri Dia belajar sendiri Belum saya jawab Dia udah jawab sendiri Itu ya guru hebat Oke selanjutnya Bapak ibu Nah ini nih Cara mengubah Cara mengubah Dari Quiz interaktif Kita mau jadikan Slide presentasi Nah ini caranya Bapak ibu tinggal Pilih quiz interaktif Yang ingin bapak ibu ubah Tadi quiz apa yang dibuat Kemudian bapak ibu Klik edit Nah ada di bagian atas Tadi tuh edit Kemudian Bapak ibu nanti Bisa scroll ke bawah Nah klik nih Yang warna Ijo Gitu Dia akan menjadi Presentasi gitu Jadi dia tidak akan Jadi kalau bapak ibu Ingin menjadikan dia PR Nah pertanyaan Yang interaktifnya itu Hanya Dia tidak jadi interaktif lagi Gitu Siswa tidak Siswa tidak bisa Ini tidak 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 Perlu menjawab disitu Gitu Oke Kita cek lagi tadi Waduh masih proses Oh sudah selesai nih Nah kan udah selesai Banyak nih slide-nya Jadinya Karena saya gabung-gabung Dari pdf Dengan powerpoint Yang penting Bapak ibu udah tau caranya dah Nah disini ketika klik Terbitkan Oke saya belum lanjut lagi Selanjutnya Setelah semuanya Udah selesai Bapak ibu klik disini Terbitkan Nah disini Silahkan atur bahasanya Yang bapak ibu mau Mau bahasa Jerman Mau bahasa Perancis Silahkan Tapi saya kira Yang mudah buat bapak ibu Bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris ya Oke Kita bahasa Inggris aja ya Ini sih Nggak ini Ini ada Indonesia nih Paling atas saya Nyarinya Nggak pakai kacamata sih Nah kemudian Nah kemudian bapak ibu Pilih kelas Nanti kelas berapa Yang mau ditugaskan ini Karena ini Saya nggak ada kelasnya Hanya latihan Saya kasih profesional Kemudian bapak ibu Boleh Kalau public Bisa dilihat oleh semua orang Ya di klik aja public Kalau tidak mau Malu-malu Dilihat orang Belum profesional Misalnya Tidak percaya diri Ya klik aja private Kemudian kita Publish Nah sudah Ini sudah ada nih Jadilah dia Teret Banyak banget Nah seperti ini ya Bapak ibu Nanti tinggal kita tugaskan Ke siswa Jadikan dia PR Atau kita jadikan pelajaran langsung Kalau kita mau jadikan dia PR Tadi caranya seperti itu Nah udah-udah Selesai Nanti bapak ibu bisa Klik disini edit Sorry Ini jadinya Ini jadinya Ini jadinya Ngedit name Mengganti nama Bapak ibu Boleh ya Yang kayak tadi Tadi Sebentar Eh suara saya hilang ya Saya berkotek-kotek sendirian dari tadi Oke selanjutnya Bapak ibu Oh ini sudah ya Suaranya kedengaran Ya tadi saya Ternyata termiut pak Mohon naaf Ini sudah ya Langkah-langkah Mengimpor slide Dari google slide Nah apa saya perlu lagi Dari google slide Bapak ibu Bapak ibu sudah tahu ya Kalau dari google slide itu kita download dulu Tuh Download Ke ininya kita Ke desktopnya kita Kayak tadi Jadi ada di file Nanti ada download Klik aja downloadnya Setelah download Bapak ibu convert lagi ke pdf Karena kalau bapak ibu download Pak koordinator Saya kayaknya lupa deh Kalau dari google slide itu Bisa langsung pdf kan Bisa-bisa Oh iya Berarti bapak ibu nanti dari google slide Langsung ke pdf aja Gitu Apa saya contohkan lagi ya Gak perlu kan Gak perlu Gak perlu Ya udah pintar semua nih bapak ibu lah Itu Kecil kalau yang kayak gitu kan Cuman Convert-convert doang Cuman download-download Emang udah pada pintar Lebih pintar dari saya Gak lah pak Saya juga belajar dari pak koordinator Ini ada ibu indah juga Baru join Indah Setiawati namanya Ya sama dong dengan saya Iya Sama-sama indah gitu ya Indah dipandang aja pak Mudah-mudahan Indah Dengan hatinya sekalian Biar bisa berbagi buat Teman-teman hebat disini Nah langkah-langkah mengubah Privacy ini Menjadi mengubah Privacy presentasi gitu ya Nah kalau ini sudah Bapak ibu tau lah Ada Publish Ada pilihan public Dan private ya Nah ini sudah Bapak ibu kemarin kita udah belajar Bagaimana mengubah dari public Menjadi Private Private apa private pak Tolong diluruskan bahasa saya Private Private ya Kena lagi deh saya Tadi juga kena Yang tadi Sebenarnya ada kata Kata yang kelewat Makanya pak Saya paling senang Kalau di koreksi Jadi besok-besok Saya Tidak salah lagi Begitu Kan setiap orang Ada kelebihan Dan ada kekurangannya Jadi bagaimana Kekurangannya itu Ketika orang Meluruskan Ya kita tidak Tidak menganggap Bahwa itu Oh saya kok di ini Saya kok Jadi itu jadi pelajaran Next time Pasti insya Allah Kalau udah ditegur Saya bisa belajar lagi Jadi lebih Bagus lagi tampilannya Insya Allah Amin Oke Bapak Ibu Ini ya Untuk privasi presentasi Sekarang Memainkan presentasi interaktif Di berbagai mode Yang berbeda Nah ini juga Bapak Ibu Sudah tahu Yang dimaksud ini adalah Bagaimana Bapak Ibu Memainkan presentasi Interaktif ini Dalam bentuk Langsung ya Live Dan kalau dia Bentuknya PR Nah disini sudah ada Nah ini Menggunakan pembelajaran Interaktif Dengan mode langsung Ini Kembalinya Ke Aturannya Settingannya Gitu Jadi kalau mode langsung Di Centang nih Video Slide videonya Itu harus tercentang Jadi siswa itu Bisa melihat Gitu Itu kalau mode langsung Jadi Gampang lah Nanti Bapak Ibu Baca-baca lagi Apa yang boleh Dan apa yang enggak Nah kalau dia Slide-nya presentasi Bapak Ibu Name factory-nya Jangan di On-kan ya Gitu Karena Kalau Bapak Ibu Mengajar Name factory-nya Di on-kan Siswa bergabung Dengan nama aneh-aneh Bapak Ibu Nggak kenali Jadi sebentar Kalau dia menjawab Nah Bapak Ibu Nggak tahu Kecuali Kalau Bapak Ibu Misalnya Mau berjadikan dia Polling Biar kita nggak tahu Siapa nih Yang menjawab ini Gitu Karena dia bentuknya Survey Takutnya Kalau Misalnya ya Bapak Ibu Membuat Materi Bagaimana menurut Kamu pelajaran ini Menarik Nggak menarik Saya takut isi Nanti kalau saya isi Nggak menarik Ibu guru Kasih nilai saya rendah Nah Bapak Ibu Kalau mau pakai begitu Lebih baik Name factory-nya Di on-kan Jadi Siswa itu bisa Lebih leluasa Sampaikan bahwa Kalian tidak perlu takut Nama kalian Nggak akan muncul Ini hanya Ibu guru Bapak guru Mau jadikan dia Sebagai Bahan evaluasi Apakah pelajaran ini Yang Bapak Ibu guru Sampaikan ini Kalian suka Dengan cara belajar Begini Jadi tidak perlu takut Dijawab saja ya Nah ini Kayaknya perlu nih Name factory-nya Nah biasakan siswa Seperti itu Takut apa yang mereka Jawab itu Menjadi penilaian Bapak Ibu gurunya Oke selanjutnya Bapak Ibu Nanti bisa lihat File PowerPoint saya Nah ini sama aja nih Berbagai mode Yang berbeda Nah ini Berbagai langsung Caranya ya itu ya Bagi link aja Ke siswa Atau kasih kode game-nya Nah seperti yang Bapak Ibu sudah Praktekan Kan yang sebagian Sudah praktek ya Nah ini pengaturan-pengaturan Kalau kita Slide presentasi Kalau kita Live presentation Ini pengaturan Kemarin saya pakai ini nih Dua kali pertemuan kemarin Hari ini ada sih Tapi saya tidak pakai Karena Keluar masuk Eh salah Masuk keluar Maaf ya Pak Koordinator Kalau saya Katakan keluar masuk Pak Koordinator Menegur saya lagi Katanya Masuk dulu Baru keluar Kalau kita Keluar masuk Berarti masuk Kita ada di dalam terus Gitu Gak keluar-keluar lagi Jadi Masuk keluar Masuk keluar Jadinya Kalau kita Menggunakan Slide presentation Tapi tadi ini Saya sudah buat juga Kalau saya lihat Di ini Collection Di materi Workshop Nah ini sudah ada Slide presentation Saya hari ini Ada nih Materi 3 dan materi 4 Tapi saya tidak gunakan Bapak Ibu Ya cukup Ini nanti bisa Bapak Ibu akses Seperti yang mau Pakai Boleh Mau download Juga boleh Mau jadi kamil Juga boleh Ganti aja foto saya Tapi jangan dikasih Ke orang lain ya Buat Bapak Ibu saja So next Sudah ada Kayaknya Sudah gak ada deh Menggunakan Pembelajaran interaktif Pada mode PR Nah sama aja Mode PR itu Bapak Ibu Awal tadi Sudah bertanya Perbedaannya Kalau mode PR Kita setting waktunya Dan Kalau mode PR Bapak Ibu Itu ada disini Ada disini Deadline ya Nah ini hanya Yang memiliki Akun Quizzes Super Kalau Bapak Ibu Punya akun Quizzes Super Maka ini bisa diaktifkan Tapi kalau enggak Bapak Ibu berbatas nih Ini berbatas dia Kalau yang Yang Quizzes Itu tanpa batas Ya eh sorry Yang Super itu Dia tanpa batas Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Mau kasih sepanjang tahun Tugasnya Gak ada batas waktu Kapan-kapan dia bisa akses Boleh Tapi kalau yang Akun Basic Itu ada batas waktunya Jadi Bapak Ibu Harus menentukan waktu Enggak boleh Enggak bisa aktif No deadline-nya Nah selanjutnya Nah ini ada Bapak Ibu Perbedaannya Dalam mode PR Kita harus menentukan Batas waktu pengerjaan Nah umumnya Itu satu sampai Dua minggu Sampai satu bulan Setelah itu Apakah Quizz ini masih ada Masih ada Tapi Bapak Ibu Harus ganti link Gitu Linknya udah gak bisa dipake Udah expire Untuk ditugaskan ke Kelas lainnya lagi Gitu Nah udah ya Kayaknya ini Nih Belum bagikan kodenya Atau Linknya gitu Nah cara mengcopy link Ah kayaknya Bapak Ibu Tau deh Kan ada tuh Bagikan link Kemudian copy Ini udah yang Gampang-gampang nih Gak sulit-sulit amat Nah mengganti tema Tadi ini ya Perbedaan ini Saya juga sudah jelaskan nih Fitur-fitur super Pada presentasi interaktif Ini mengganti tema Tadi udah Kemudian penggunaan font Nah Kemudian Masukkan video Oke Kemudian audionya Tadi juga sudah Saya jelaskan Nah ini Bisa menjadikan Presentasi interaktif Tanpa batas Jadi ada lima Tadi Bapak Ibu Sudah saya Sampaikan juga Nah terakhir Inilah tegas Bapak Ibu Taraan Nanti dikumpulnya Di kelas LMS Oke Terima kasih Bapak Ibu Panjang lebar Panjang kali lebar Menjadi luas Saya berbicara Ada kurang lebih Hampir 2 jam Saya ngomong Nah sekarang Saya kembalikan dulu Ke Pak Bahar Silahkan Pak Bahar Ya baik Terima kasih Presentasi yang luar biasa Bu Indah Barangkali Ini sudah Jelang Solat asar Disini Saya kasih kesempatan deh Satu penanya dulu Baru salawat Di masjidnya Kami disini Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Materi boleh Cara pengumpulan tugas Juga boleh Jadi ini karena Pertemuan kita terakhir ini Bapak Ibu yang menemui kendala Silahkan unik-uniknya Dikeluarkan disini Nanti Teman-teman saling bantu ya Biar teman-teman Makin hebat semuanya Silahkan Bapak Ibu Pak Ahmad Silahkan Pak Ahmad Oke terima kasih Ibu Indah Pertanyaan saya Sederhana saja Itu Tentang bagaimana Cara mengimpor Gambar Ke kuisis Tadi saya coba Sebenarnya Langsung kopi Di Google Ternyata Invalid Saya coba lagi Di Google Drive Yang punya Google Drive Gambar Saya copy linknya Walaupun sudah public Saya masukkan di kuisis Ternyata Invalid juga Makanya mungkin Bisa dicontohkan mungkin Link gambar dari Ternyata Bagaimana Terima kasih Saya langsung Silahkan Pak Bahar Jadi santai saja Bapak Ibu Kita diskusi saja Hari ini Sampai pukul 3.40 Oke Pertanyaannya Pak Ahmad Junaidi Tadi ya Bagaimana Ngimpor 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 Jadi pak Begini loh Memasukkan Ngimpor Di aplikasi Kuisis Itu tidak Semua Ngimpor 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 Jadi kan ada Dua caranya Bapak bisa drag Langsung Dari Desktop Kemudian Di Saya cobakan Ya Sebentar Biar bisa Lihat Karena tadi Mintanya Dicontohkan Gitu Oke Kita coba Nah Seperti ini Ya Coba Masukkan Gambar Kayak Ini Ada gambar Nah Ini ada Fitur Baru Dari Dari Kuisis Sebaru hari ini Ketika kita klik Gambar Gambarnya Dia Nongol Besar Nah Itu Fitur Baru Lagi Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Memasukkan Gambar Jadi kita Edit Dulu Gini Enggap Aja Ini Bapak Lagi Buat Soal Mau Ngimpor Gambar Gambarnya Tadi 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 Sudah Saya Sampaikan Boleh Bapak Ngimpor Gambar Ini Bisa Saya Edit Enggak Ya Tantar Kenapa Saya Enggak Bisa Ngedit Lagi Nih Bentar Belum Selesai Ini Kok Jadinya Kayak Gini Atur Atur Klik Atur Bo Sebentar Sebentar Iya Sebentar Dulu Lupa Saya Cancel Dulu Soalnya Ini Ada Pengumumannya Nah Kalau Bapak Ingin Memasukkan Gambar Ini Klik Gambar Nah Kalau Gambarnya Ini Mau Diganti Misalnya Kita Hapus Dulu Gambarnya Nah Bapak Ini Masukkan Link Nah Disini Saya Coba Ngambil Gambar Apa Tadi Ya Ntar Riksa Deh Gampang Nah Ini Kan Pak Tidak Semua Gambar Itu Bisa Jadi Harus Bapak Uji Coba Dulu Misalnya Kita Ngambil Di Image Klik Image Ini Nah Akan Muncul Banyak Gambar Bapak Misalnya Mau Ngambil Gambar Yang Ini Diklik Dulu Pak Diklik Dicoba Ya Kita Coba Ngambil Copy Image Address Ambil Yang Ini Pak Copy Image Address Ini Copy Kita Coba Bisa Enggak Kalau Dia Copyright Itu Biasanya Enggak Bisa Jadi Kita Coba Solusinya Kita Download Kayak Gini Lagi Loading Mudah Mudahan Bisa Nah Dia Bisa Ini Pak Caranya Gitu Kemudian Klik Selesai Nah Untuk Gambar Yang Bapak Ibu Tidak Bisa Tidak Bisa Kan Ada Tuh Yang Copyright Biasa Ketika Bapak Klik Seperti Ini Dia Misalnya Enggak Ada Copy Image Address Itu Caranya Bapak Download Aja Saya Contohkan Lagi Ini Klik Kanan Bapak Save Image As Nanti Tersimpan Di Laptopnya Bapak Kita Save Kita Save Ini Deheng Bentar Bentar Nah Aduh Hilang Malah Hilang Nah Udah Ter Save Kita Tinggal Buka Bukan Buka 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 Quizis Tadi Nah Yang Kita Download Tadi Tinggal Kita Drag Drag Kesini Sorry Ini Masih ada Belum Saya Hapus Nah Ini Tadi Yang Pakai Link Udah Bisa Ini Tinggal Di Drag Aja Gini Tuh Udah Kan Udah Selesai Klik Selesai Oh iya Tolong Itu ya Pak Oke Bu Terima Kasih Sama-sama Silahkan Bapak Ibu Yang lain Lanjutkan Ada Ibu Nur Hidayah Eh Pak Banyumas Dulu ya Pak Banyumas Eh Kok Pak Banyumas Dari 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 Banyumas Mohon maaf Silahkan Mau Tanya Bu Itu Dari Kemarin Saya Mungkin Nggak Hari ini Ya matri Hari ini Jadi Dari Kemarin Itu Ketika Link Apa Namanya Bapak Ibu Yang Kita Mau Isi Itu Kadang-kadang Ketika Membuka Menggunakan HP Itu Kok Ada Kalimat Linknya Error Gitu Bu Tapi Ketika Dibuka Menggunakan Dibuka Menggunakan Laptop Itu Bisa Itu Kira-kira Kenapa Ya Bu Berarti Handphone Ibu Nggak Support Gitu Berarti Handphone Ibu Nggak Support Untuk Ini Kuisisnya Tapi Kalau yang Seperti itu Apa Karena Jenis Jenis HP Kalau Penyebabnya Karena Handphone Ibu Yang Nggak Support Kayaknya Pak Bahar Lebih tahu Kenapa Ada link-link Tertentu Yang Kira-kira Nggak Bisa Diakses Pak Bahar Bisa Bantu Penjelasan Ibu Iya Nggak Semua Gitu Kalau Di laptop Pasti Bisa Maksudnya Di HP Kadang-kadang Ada yang Bisa Langsung Tapi Kadang-kadang Juga Ada yang Nggak Bisa Gitu Oh Begitu Ya Kalau Pengalaman Saya Biasanya Yang Nggak Bisa Itu Kalau Itu Ya Kalau Yang Punya Link Itu Makenya Akun Super Gitu Sementara Kita Akunnya Basic Jadi Kalau Misalnya Saya Itu Ya Saya Share Link Materi Ini Presentasi Tapi Saya Kan Gunakan Akun Super Di Dalamnya Ada Video Sementara Akunnya Ibu Itu Kan Akun Biasa Akun Basic Pasti Pasti Tidak Bisa Kebuka Kecuali Ibu Upgrade Juga Ke Super Gitu Nah Biasanya Seperti Itu Terus Ini Bu Kalau Misalnya Apa Namanya Kita Mau Mengubah Dari Apa Itu Namanya Dari Basic Ke Super Kalau Ngubah Basic Ke Super Ya Berarti Kita Minta Upgrade Biasanya Kalau Bapak Ibu Ketik Upgrade Nah Ini Yang Biasa Melakukan Tabahar Dia Biasa Ngeupgrade Ngeupgrade Gitu Ngeupgrade Kayak Canva Diupgrade Poster My Wall Gitu Biasanya Pakai Kartu Kredit Caranya Kalau Ibu Kan Bisa Ikuti Itu Ini Ketika Kita Bentar Ya Kalau Bapak Ibu Maka Akun Biasa Sorry Kalau Maka Akun Biasa Itu Biasanya Ada Tertulis Upgrade Ketika Ibu Bapak Ibu Upgrade Itu Diminta Data Datanya Terakhir Diminta Masukkan Nomor Kartu Kredit Gitu Ada Persetujuannya Di Dalam Tapi Selama Ini Banyak Yang Mengeluh Saya Enggak Punya Kartu Kredit Tapi Saya Mau Upgrade Super Ke Akun Itu Kan 300an Lebih Dikit Gitu Untuk Setahun Bisa Pakai Kuisis Yang Super Super Itu Nah Itu Biasanya Teman Teman Minta Bantuan Ada Tim Dari Kuisis Yang Bisa Membantu Mengupgrade Tinggal Ke Beliaunya Gitu Yang Di Ini Kalau Memang Gak Bisa Mengikuti Ini Tadi Mungkin Pakai Kartu Kredit Dia Mungkin Bantunya Gitu Tapi Kalau Mau Mengikuti Aturannya Ya Ikuti Itu Ada Masukkan Nomor Kartu Kredit Data Data Yang Dibutuhkan Sambil Mungkin Diminta Ini Pembayarannya Seperti Itu Si Bu Pengetahuan Saya Karena Saya Juga Belum Pernah Mengupgrade Sampai Ke Super Saya Dapat Super Ini Karena Saya Ditunjuk Sebagai Super Trainer Jadi Dikasilah Saya Super Terima kasih Bu Indah Selanjutnya Bu Nur Hidayah Silahkan Ibu Nur Hidayah Ini Dari Man Satu Kolakan Baik Bu Terima kasih Selamat Ada Beberapa Hal Yang Saya Pertanyakan Tadi Sudah Ditanyakan Oleh Penanya Sebelumnya Tentang Problem Gambar Jadi Tugas Kedua Tadi Bu Saya Terpaksa Mengambil Model Yang Selama Ini Cara Mengupload Gambar Yang Tersimpan Di Data Saya Langsung Kemudian Yang Berikutnya Bu Ini Yang Saya Sayangkan Sekali Karena Tadi Sempat Hilang Jaringan Sekitar Sampai Sepuluh Menit Pada Saat Ibu Menjelaskan Tentang Presentase Interaktif Ini Dan Itu Yang Saya Tunggu-tunggu Sebenarnya Mungkin Saking Semangatnya Saya Jengkel Sendiri Karena Sempat Hilang Menjelaskan Sampai Terima kasih.